Rusia terjadi pada malam hari ketika sebagian besar penduduk Kiev tertidur lelap. Syirina meraung-raung di seluruh ibu kota Ukraina, membangunkan penduduk yang telah menghadapi perang selama 15 bulan. Mereka menyesuaikan rutinitasnya demi menghadapi kampanye udara terbaru Rusia. Dilansir kompas.com dari Associated Press, dalam eskalasi serangan Rusia baru-baru ini, Olhabuhno, seorang petugas kebersihan, berdoa setiap malam. Di samping tempat tidurnya, ada tas berisi barang-barang penting seperti dokumen, makanan kering, dan air. Mendengar bunyi alarm, ia berlari ke bawah, ke ruang bawah tanah, gedungnya, dan berlindung. Hampir dua minggu lalu, puing-puing dari rudal yang ditembak jatuh mendarat di atap sebuah gedung di sebelahnya di distrik Danitzia, Kiev, menyebabkan kebakaran besar. Ia menangis sambil ketakutan setiap malamnya, membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi jika alarm sudah berbunyi. Mereka membayangkan pengungsian terjebak di bawah reruntuhan dan terbunuh. Yang lain bersikap apatis berbaring terjaga di tempat tidur saat suara ledakan memantul melintasi langit. Diketahui dalam sebulan terakhir ketika serangan udara Rusia meningkat menjadi serangan hampir setiap malam, kebanyakan orang mengeluh sulit tidur. Rusia meluncurkan gelombang serangan lain ke Kiev pada dini hari Senin menggunakan kombinasi drone dan rudal celajah. Lebih dari 40 target udara dijatuhkan dalam serangan malam hari ke-15 di Ibu Kota pada bulan Mei. Saat siang hari, puing-puing yang berjatuhan menembus atap bangunan tempat tinggal di distrik Potlis, tetapi tidak ada laporan mengenai korban. Seringkali ledakan adalah suara dari sistem pertahanan udara Ukraina yang berhasil menargetkan rudal dan drone mematikan yang dikirim Rusia ke Ukraina. Rusia melancarkan pengeboman yang sangat intens, mengirimkan 18 rudal ke arah Ukraina, 14 diantaranya menargetkan Kiev menurut jurubicara Angkatan Udara Ukraina. Ukraina mengklaim pihaknya telah menembak jatuh enam rudal hipersonik Kinzal pada malam itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton